...ekspektasi utama pasar akan jajaran Menteri dan juga Kabinet khususnya berkaitan dengan ekonomi. Kalau kita lihat memang sekarang lagi menunggu itu ya cenderung ya. Tapi kan ekspektasinya pastinya adalah bahwa tim yang baru ini akan mampu bekerja dengan baik untuk tantangan ke depan. Karena tantangan ke depannya relatif banyak. Dari global kalau kita lihat slowing down itu udah mulai, ancaman resesi udah mulai terlihat. Indonesia sendiri juga kalau dengan kondisi sekarang ekonominya juga terlihat mulai bergerak melambat. Ditambah lagi juga kemarin sempat agak ricuh ya karena ada beberapa undang-undang yang sedang diprotes lah istilahnya seperti itu. Nah tentunya setelah dilantik ekspektasinya adalah ekonomi akan bisa ditahan. Kalau misalnya nanti tim yang dipilih itu adalah tim yang memang kompeten. Jadi yang dikawati ini sebenarnya cuma adalah nanti takutnya kalau terlalu dibagi-bagi untuk parfum misalnya gitu ya. Jadi tidak ada profesional atau yang kompeten hanya karena dibagi-bagi saja. Tapi saya rasa sih pasti Pak Jokowi pasti akan memilih yang terbaik lah. Karena tantangan ke depan pasti Pak Jokowi juga sudah tahu bahwa cukup besar ya. Berbicara mengenai pasar keuangan khususnya pasar modal di Indonesia ini TV-TV internasional sedang meng-cover kita juga kebetulan Mas Julio. Dikatakan apa yang terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia saat ini paling tidak put the market at ease atau menenangkan pasar. Karena yang sebelumnya dikatakan masuk ke dalam garis oposisinya. Sekarang seperti kita lihat rupanya banyak yang merapat dalam tanda kutip sudah mulai berdamai dan sebagainya. Apakah Anda setuju dan apakah memang ini juga memberikan kontribusi positif bahwa market sekarang bisa lebih tenang? Ya memang karena kalau kita lihat kalau terlalu keras perbedaan antara oposisinya dengan pemerintah sendiri maka kebijakan-kebijakan yang diambil akan jadi lebih terhambat tentunya kan. Jadi pada saat diperlukan untuk mendorong ekonomi itu bisa jadi agak terganjal di situ. Tapi kalau ini kan lebih jadi dua-duanya itu saling sejalan sejadanya gitu ya. Dan mungkin ya seperti saya katakan tadi dari sisi demo atau melontang keputusan pemerintah akan seharusnya sedikitnya berkurang gitu kan. Kalau terlalu sering juga tentunya akan mengganggu kode perekonomian. Dan tentunya kita tidak mau seperti dikainan negara tetangga yang sampai sekarang masih ribut juga kan gitu. Jadi dengan terlihat dengan Adam Ayem setidaknya ini akan memberikan sentimen yang lebih positif lah bagi pelaku pasar. Apalagi sekarang kalau kita lihat juga asingnya juga masih cenderung keluar ya gitu. Jadi Anda setuju juga melihat bahwa ini paling tidak memberikan signifikan kontribusi positif ke pergerakan pasar keuangan. Apakah ini yang terefleksi juga dari pergerakan IHS kita akhir-akhir ini Mas Julia? Apalagi kemarin sudah resmi hat-trick ya. Tiga kali sudah goal terus bertahan di zona hijau. Apakah ini terefleksi di sana bahwa market lebih tenang menuju ke tanggal pelantikan 20 Oktober? Jadi kalau memang lebih tenang tentunya ekspektasinya adalah market akan jalan. Dan secara historical juga biasanya kan memang setelah apil press itu indeksnya akan cenderung naik dengan ekspektasi pemerintahan akan mampu untuk mendorong ekonomi. Setahun kemudian baru kemudian dievaluasi dan kalau tidak sesuai baru akan turun. Nah kemarin mungkin di HSG kita agak sedikit terhambat untuk naik ya itu salah satunya dengan banyaknya pergerakan di demo politik seperti itu. Nah mungkin dengan sedaya lebih tenang seperti sekarang harusnya akan menjadi sentimen yang lebih positif. Ya.